Perjalanan dari Milan ke Swiss itu pakai bis, dan itu sore ya, sampai malam. Sekitar dari jam 12 jam, sampai sana itu sekitar jam 6 sore. Kita pakai gif gif, dan gif gif itu nggak bisa di Swiss. Sebenarnya kami udah tahu ya, tapi mau beli kartu itu nanggung banget, karena kami nggak bisa lama di Swiss. Cuma satu malam gitu di Swiss. Pagi langsung install, terus udah cabut lagi. Jadi kami nggak sempat beli kartunya juga, pakai kartu seadanya. Dan inilah yang bikin seru perjalanan kami di Swiss. Jadi kami kalau kemana-mana kan pakai map gitu ya, dan gimana caranya pakai map tanpa koneksi. Di HP. Akhirnya kebetulan pas businessnya datang itu ada supermarket ya, kayak mall gitu sih. Sekalian gede ya. Terus langsung mikir nih, oh di mall kemungkinan ada wifi. Ternyata emang bener ada. Jadi yaudah kita sekalian cari koneksi, sekalian cari jajanan. Cari minuman segala macem gitu kan buat malamnya. Terus abis itu udah dapet koneksi, langsung kami cari kan hotel penginapan kami itu. Saya juga belum tahu kan jalannya lewatnya mana, kita nggak tahu naiknya apa, apa bisa jalan. Akhirnya ternyata bisa jalan, yaudah kita screenshot aja. Iya, map-nya tuh kami screenshot, terus bener-bener ngandelin map yang cuma hasil screenshot-an itu. Jadi kalau pas banyak belokan, feeling aja. Ini kayaknya beloknya di mana gitu ya. Jadi diinget-inget aja, oh ya, ini udah perempatan pertama, perempatan kedua gitu. Karena kan nggak bisa zoom in, zoom out gitu kan, nggak bisa. Dengan detail kita lihat di map. Nah habis itu udah akhirnya kami sampai di dome ya, modelnya dome lagi. Iya, itu dome juga. Dan kebetulan tuh lagi nggak terlalu rame. Terus kami sekamar sama orang Inggris ya. Orang Inggris, gitu. Jadi mahasiswa Inggris juga. Oh ya, kita itu di kotanya itu internaken ya. Iya, itu nama kotanya internaken. Jadi memang Swiss itu kan pemandangannya luar biasa. Dan memang yang bikin kami seneng banget itu saat nyampe sana, kayak dimanjakan banget dengan pemandangan yang keren banget. Jadi kanan-kiri tuh kadang lembah. Terus masih di bespun, ya pemandangannya udah bagus banget. Iya, pemandangannya tuh udah keren banget. Kami tuh sampe nggak mau tidur, nggak mau melewatkan karena itu keren banget. Ya jadi danau nanti warnanya tuh warna biru dan itu bener-bener jernih banget ya. Airnya tuh bener-bener biru gitu, keren banget. Danau terus di kanan kirinya udah bukit berat untuk gunungan gitu. Dan sebenarnya tuh ada hal ekstrem juga sih. Jadi pas perjalanan kan, pas udah mulai agak sore gitu, kadang kan ngelewatin terowong tuh banyak banget kan. Kalau ngelewatin terowong tuh gelap banget. Ntar keluar dari terowongan itu udah tau-tau kadang jurang. Dan itu supirnya profesional banget. Iya, jadi di tepi gitu. Drivernya tuh kayak yang udah meliuk-liuk lah gitu. Padahal tikungannya tuh tajem banget. Udah kayak yang namanya di puncak, gimana gitu. Tapi tetap ngebut gitu. Dan itu sempet ngeri juga sih. Oh, sempet ngeri gitu. Karena pinggirnya tuh jurang dan yang curam banget kayak gitu kan. Setelah kami pikir-pikir sambil kami amati, ternyata tuh memang kayaknya kalau naik bisnis itu gratis ya. Iya. Jadi kebetulan ada beberapa penumpang juga ya. Dan mereka tuh naik-naik aja. Terus turun, yaudah turun gitu. Jadi nggak... Sampai sekali nggak bayar. Nggak ada yang menunjukin tiket ya. Nggak gitu. Beda banget sama di Inggris yang memang tuh strict banget. Kalau nggak ada tiketnya, nggak boleh naik gitu kan. Nah, udah gitu akhirnya kami perjalanan pakai bis itu ke destinasi berikutnya yaitu... Ke Lauterbrunnen. Tapi sebelumnya kita ke stasiun ya. Naik bisnisnya dari Outstern ke stasiun. Karena harus pakai kereta. Iya. Dan ini pengalaman yang menarik juga ya. Naik kereta. Terus kita kayak tuh keretanya tuh ya naik ke bucak gitu. Jadi biasanya naik kereta paling datar aja. Ya kalau kenaik ya paling di... Kalau di Swiss tuh bener-bener katanya manjak banget, manjak ke bukitan. Karena memang daerahnya tuh kayak gitu. Tanahnya tuh semuanya kayak bukit, pegunungan Alpen gitu. Dan itu memang seru banget di dalam keretanya. Pokoknya mata bener-bener dimanjakan banget sepanjang perjalanan. Kayaknya gak mau terlewatkan sedikit pun gitu. Karena pemandangannya tuh... Keren banget. Iya bagus banget. Itu kayaknya negara dengan pemandangan alam terindah yang pernah kami kunjungi. Itu cuma ya sayangnya Swiss itu terkenal banget mahal. Ya Swiss itu mahalnya luar biasa ya. Dan itu udah gak pakai euro. Iya. Itu pakai mata uang sendiri. Pakai frank ya. Dan banyak mereka tuh gak menerima euro. Pokoknya gak menerima selain mata uangnya mereka sendiri. Iya jadi kami untuk transaksi pun pakai kartu ya. Dan nanti kalau transaksi pakai kartu tuh kan boleh pilih mau pakai mata uang asal kami. Atau mau pakai mata uang lokal di situ. Seperti itu. Untuk tipsnya pilih yang mana itu udah pernah kami bahas di video yang nanti akan tayang. Jadi silahkan tunggu videonya ya tentang tips explore Eropa. Nah selanjutnya setelah di mana tadi? Di Lauterbunan. Iya di Lauterbunan itu yang terkenal itu kan yang terjun di ini ya. Iya. Di teping gitu ya. Itu bagus banget. Dan sekitarannya juga ya kayak desa gitu. Pedesaan di Swiss gitu ya. Dan memang kalau di sana tuh benar-benar ngerasa di alam banget gitu ya. Jadi bahkan masih banyak yang mengembala sapi. Dan yang bikin unik lagi ya sapi di sana itu kalau ingin pakai apa ya. Kayak langsung gitu. Kerencing-kerencing gitu. Jadi kalau ada suara kerencing-kerencing itu pasti ada sapi lagi gelombola gitu gitu. Kayaknya sih ya tujuannya biar kalau ada yang hilang itu ketahuan dari kerencing-kerencingnya itu. Seperti itu. Nah setelah itu kami explore di situ dan ya memang keren banget sih. Bahkan ada makam juga gak nyeremin sama sekali ya. Makamnya tuh keren kayak taman. Sudah ketutup sama keindahan alamnya. Iya dan bunga-bunga gitu. Jadi benar-benar gak nyeremin kami juga foto di depan makam itu. Nah setelah dari air terjun itu kami ke destinasi selanjutnya sekitar siang hari ya. Kita ke Green The Wall. Itu kita lanjut pakai kereta lagi. Kita lanjut pakai kereta. Di situ juga gak kalah menarik ya. Karena itu makin naik gitu. Iya makin naik lagi. Jadi lebih dekat lagi ke puncak gitu. Dan waktu itu karena seperti biasa kan kami gak punya koneksi internet. Jadi kami nyari restoran biar nanti di restoran itu kami bisa lihat screenshotin mapnya dulu. Dan itu meskipun harganya kami cari yang paling terjangkau ternyata harganya ya termasuk tinggi banget ya. Totalnya sekitar 35-40an gitu ya. Buat dua orang ya. Sekali makan. Padahal biasanya tuh karena sebelumnya kami di Itali hemat banget ya. Kayak 20 tuh bisa buat dua orang. 20 bisa buat dua orang makannya macem-macem gitu. Tapi kalau di situ di Swiss itu sekitar 35-40 franc. Dan franc itu kan gak beda jauh dengan euro ya. Jadi ya itu satu pizza itu ya sekitar 15-20an gitu. Nah saat di Swiss itu sebenarnya ada drama juga ya. Jadi kami memutuskan mau naik gondola. Dan tiket gondola itu udah dipesan di HP. Ternyata HP-nya mati kami gak punya powerbank. Dan itu kami susah banget nunjukinya. Ini loh kami udah mau beli tiket itu gimana gitu. Dan nyari colokan itu susah banget di Swiss gitu. Iya. Kalaupun ada colokannya tuh beda. Udah serba mahal. Colokan juga kayak di tempat-tempat umum itu susah banget nyarinya. Akhirnya kami coba minta tolong ke beberapa orang kan. Sampai akhirnya ada orang yang mau nolongin kami. Dia dari India. Dia bawa powerbank. Udah cedak-cedak kelihatan. Jadi akhirnya kita coba pinjem. Ternyata boleh. Boleh ya sampai HP-nya nyala. Terus setelah HP-nya nyala udah screenshot tiketnya terus kirimin ke HP-ku yang masih nyala. Seperti itu. Terus akhirnya udah naik gondola itu. Biayanya sekitar berapa ya? 35 deh. Iya 35 ya. Sekitar 35 per orang. Jadi kalau dua orang itu 70. Memang lumayan mahal ya. Tapi kalau gak naik gondola di Swiss itu sayang banget. Karena itu satu-satunya cara biar kita bisa ngeliat pemandangan seluas mungkin gitu ya. Dan itu naik gondolanya pun panjang banget. Jadi tracknya berapa kilometer gitu ya. Dan itu naik terus. Sampai kalau yang takut ketinggian ya udah ngeri deh. Nah terus selama di dalam gondola itu juga kita dimanjakan dengan pemandangan yang bener-bener keren banget. Dan itu kalau yang di bis tadi kami pemandangannya pakai danau-danau gitu ya. Kalau itu kayak tebing-tebing gitu. Pegunungan Alpen. Jadi bisa kebayang cakepnya kayak apa. Puncak-puncaknya udah ketutup salju. Iya padahal itu bukan winter. Belum winter cuma emang karena udah tinggi banget ya. Karena dingin di puncaknya itu. Dan yang bikin menarik lagi ya. Swiss itu kan bener-bener ibaratnya kayak negara maju yang keren gitu ya. Jadi meskipun di puncak setinggi apapun. Jalan itu udah asfal halus. Dan itu bersihnya luar biasa. Adresnya udah bagus. Iya. Dan rumah-rumah di situ tuh ada kan kayak di puncak-puncak gitu. Bahkan pas kami agak di bawah gitu. Kami lihat ke puncak ke bukit-bukit. Ada lampu satu-duanya lagi tuh. Jadi mereka tuh rumah di puncak-puncak gitu. Dan nyebar-nyebar ya. Mungkin tetangganya baru ada berapa kilometer. Tapi herannya di puncak setinggi itu udah ada listrik. Dan bahkan jalan juga udah halus gitu. Nah terus pas naik gondola udah sekian kilometer. Kami tempuh. Terus di situ setelah nyampe juga banyak yang bisa kita lihat ya. Jadi kita foto-foto juga dan belakangnya tuh punggung dana alpeng. Keren banget. Habis itu sebenarnya ada tebing tinggi ya. Iya. Sampingnya jurang. Jadi jalannya tuh bener-bener jalan setapak ya. Dibikin apa? Buat ditelusuri. Jadi tuh kayak tebing. Terus sampingnya itu dibikin jalan kayak pake besi gitu ya. Terus kami jalan di situ. Keren banget. Agak berinding juga sih. Karena tuh bener-bener dalem jurangnya. Nah terus ada danau juga di atas ya. Iya tapi kami gak sempet kesana. Karena nanjaknya tuh capek banget. Turun dari gondoloknya harus jalan nanjak. Buat gaya danau-nya. Dan lagi waktu yang gak cukup.